Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Nezawa Jumpa lagi bersama kami Jurnalistik SMK Negeri 1 Wanareja Pada hari Selasa 21 Maret 2023 Kecamatan Wanareja mengadakan kegiatan dalam rangka hari jadi ke 167 Kabupaten Cilacap tingkat Kecamatan Wanareja tahun 2023 Acara ini diawali upacara bendera Dilanjut pembacaan sejarah Cilacap Kemudian pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya Dilanjut menyanyikan lagu menghenikan cipta yang dipimpin oleh pembina upacara Selanjutnya pembacaan Pancasila oleh pembina upacara yang diikuti oleh seluruh serta upacara Dilanjut pembacaan undang-undang dasar 1945 Selanjutnya amanat dari pembina upacara Kemudian menyanyikan lagu Cilacap bercahaya dan menyanyikan lagu syukur Upacara ditutup dengan pembacaan doa Nah Sobat Nezawa Saat ini saya sudah bersama dengan peserta upacara Sebelumnya dengan kakak siapa disini? Saya Reva Diantoni dari kelas 10 Atanpat Saya Tia Melania Zahra dari kelas 10 Atanpat Baik Bagaimana kabar kakak hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Baik, kita bincang-bincang sebentar ya Bagaimana perasaan kakak setelah mengikuti upacara hari jadi Cilacap ini? Perasaan saya sangat senang mengikuti upacara hari jadi Cilacap Karena acaranya sangat meriah Baik Apa yang ingin kakak ucapkan di hari jadi Cilacap ini? Semoga Cilacap menjadi lebih sukses, berkembang, dan lebih maju Oke, baik Acara selanjutnya, yaitu Hiburan Paski Braka dan Tarian Daerah dari Anak SMP dan SMK Wanareca Terima kasih telah menonton! 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 Luar biasa sekali Baik kita bincang-bincang sebentar ya Bu Baik Bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti upacara hari jadi sila cap ini? Saya merasa kagum sekali karena prosesi acaranya hikmat Semua guru juga menggunakan semua peserta upacara ya Tidak cuma guru saja Kita menggunakan pakaian adat yang kebanyakan dari Jawa Tengah Kemudian paduan suaranya juga keren banget Saya merasa kagum-kagum, saya juga merasa senang Baik kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Apa harapan Ibu untuk kota Cilacep ke depannya? Harapan saya ke depannya pembangunan lebih diperhatikan Terutama pembangunan akses jalan-jalan Baik di akses yang jalan utama maupun akses di gang-gang yang kecil Karena karet konumen itu akan berjalan dengan baik, berjalan dengan cepat jika aksesnya dipermudah Kemudian juga siswa-siswa dalam belajar juga lebih mudah Karena ya akses yang jalan lebih gampang lah Baik Dilanjut, acara tersyakuran yang dimeriahkan dengan menyanyi Terima kasih telah menonton! 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 Salah ya, Terima kasih telah menonton! ...upacara dan tadi setelah upacara kita melaksanakan tasakuran, dengan sebelumnya tampilan-tampilan dari siswa-siswi, SMK, SMP, dari seluruh Kecamatan Wanerja, semoga, dan antusias sekali tadi, antusias sekali dari siswa menampilkan tadi ada sendra tari, ada tarian, dan juga dari masyarakat, kemarin yang kita laksanakan itu jalan sehat, antusiasnya luar biasa. Jadi ada sekitar 1.500 yang mengikuti kegiatan jalan sehat dan upacara tadi dari pesertanya, dari dinas substansi, dan juga dari siswa-siswi, sekolah, sekesempatan Wanerja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apa harapan Bapak di hari jadi Cila Capungi untuk ke depannya? Ya, harapan saya selaku samat Wanerja, semoga ke depan dalam pelaksanaan kegiatan, upacara hari jadi bisa terlaksana lebih sukses lagi, dan juga yang sekarang baik bisa lebih baik lagi. Dan juga tadi untuk upacara kita ikut sertakan siswa-siswi, itu dalam rangka siswa-siswi ikut mengetahui juga, ikut merasakan, ikut paham juga terkait dari jadi Kabupaten Cila Cap. Karena hari jadi Kabupaten Cila Cap, itu tanggal 21 Maret, mungkin selama ini ada beberapa yang kurang paham, dan kita peringati bersama tadi pada saat upacara untuk hari jadi Kabupaten Cila Cap, tingkat Kecamatan Wanerja. Dan kami sampaikan kepada warga masyarakat untuk selalu kita mendukung seluruh program pemerintah, dan juga tadi sudah kami sampaikan juga pada saat upacara bagaimana kita menyelesaikan program pemerintah pada kegiatan gebiar membayar pajak pelunasan PBB serentak. Dan semoga ke depan masyarakat Kecamatan Wanerja lebih sejahtera lagi, dan juga kekompakannya selalu jaga bareng-bareng, dan juga dalam setiap kegiatan kita selalu bersama dan saling mendukung. Karena kekotong royong, kerjasama, itu merupakan nilai-nilai kebudayaan kita yang patut kita pertahankan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.